Intro Artis Dikita Mirzani memenuhi panggilan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Khusus Polresta Serang Kota Pada Rabu 15 Juni 2022 sore Dikita dipanggil terkait laporan Dito Mahendra dalam kasus dugaan pencemaran nama baik pada unggahan instastory-nya Conteknya sendiri terkait dengan laporan yang dibuat oleh sore RADM Tentang sesuai dengan LP adalah undang-undang informasi dan transaksi elektronik dimana yang menjadi objek dalam laporan adalah konten yang ada di instastory milik Indonesia Dikita diperiksa oleh penyidik di gedung Satreskir sejak pukul 15.00 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat Ahmi mengatakan Dikita memenuhi panggilan karena sebagai warga negara berkewajiban hadir jika dipanggil oleh aparat pendegak hukum secara kota jadi pada intinya kedatangan ini adalah sesuai dengan kewajiban sebagai orang yang dipanggil wajib siapapun yang dipanggil oleh aparat pendegak hukum ke kondisi yang kewajiban hadir sesuai dengan panggilan yang dilakukan dan ini yang telah dilakukan oleh Dikita yang tidak dihadir sesuai dengan panggilan yang dilakukan saat di pagi saya mengikuti itu terima kasih banyak kepada negara-negara kami yaitu kepada saudara Pak Pak Mas dan juga Pak Pak Ores terima kasih banyak menurut pahmi peristiwa pagi tadi merupakan kesalahpahaman antara Dikita dengan penyidik kejadian pagi tadi murni kesalahpahaman tidak ada permasalahan apa-apa sehingga kami memenuhi panggilan dari penyidik untuk Dikita diperiksa padasnya sebelumnya Kabit Humas Polda Bantenkombe Pol Sinto Silitongan mengatakan pemeriksaan NM sebagai saksi dalam perkara undang-undang ITE yang dilaporkan di Tomahendra kami tegaskan pemeriksaan NM sebagai saksi dan NM sudah diinformasikan secara rinci tentang perkara yang memang dilaporkan terhadap NM kata Sinto Terima kasih telah menonton!